Nah kali ini adalah segmen spesial duo kepala daerah yang satu dari Kandang Banteng, Wali Kota Semarang, Hendra Priyadi atau lebih populer sebagai Hendi dan satunya lagi dari daerah yang menjadi rohnya Banteng, yaitu Gubernur Bali, Iwayan Koster. Nah sudah hadir, tadi kalau sudah hadir di sini, di studio tiga sekjen ini ada melalui zoom. Mas Hendi, Pak Iwayan Koster. Siap. Sudah bisa mendengar suara saya Pak Koster? Bisa. Oke, apa kabar Pak? Baik. Salam sehat selalu Pak. Amin, sehat. Lagi sibuk apa ini Bapak akhir-akhir ini Pak? Lagi sibuk mengalami COVID-19. Lagi ningkat soalnya. Betul. Nah kalau kita selama ini mengetahui bahwa Bali ini merupakan daerah dengan lingkungan alam yang asri dan bisa menjadi contoh begitu ya, apa yang menjadi keistimewaan ataupun bagaimana caranya supaya bisa mencapai hal tersebut? Supaya daerah-daerah lain ini bisa mencontoh Bali, Pak? Ijin, Pak. Saya mau tayangkan mengenai kebijakan sejak saya dilantik sebagai gubernur Bali. Jadi visi pembangunan daerah Bali sejak saya dilantik sebagai gubernur tanggal 5 September 2018 yang lalu adalah Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan karmonisan alam Bali beserta isinya untuk menunjukkan kehidupan kerama Bali yang sejata dan bahagia sekala-sikala, sekala-niskala menuju kehidupan kerama dan gumi Bali sesuai prinsip Trisakti Bung Karno. Bali era baru ini ditandai dengan tatanan kehidupan era baru yang meliputi tiga dimensi utama yaitu dimensi pertama adalah bisa menjaga kesimbangan alam, kerama, atau manusia, dan kemudian Bali atau genuine Bali. Dimensi kedua bisa memenuhi kebutuhan dan harapan aspirasi kerama Bali dalam berbagai aspek kehidupan. Dan dimensi ketiga merupakan manajemen psiko yang memiliki kesiapan cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tanangan baru dalam tataran lokal, nasional, maupun global di masa yang akan datang.